Intro Ya di tahun 2017, Netflix merilis film horror yang berjudul Veronica. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menjadi tayangan yang paling menakutkan pada waktu itu. Memberikan sebuah kisah nyata non-mysterious yang sempat menjadi pembicaraan di media nasional di suatu negara, yaitu negara Spanyol. Kisah ini datang dari sebuah kasus dan menjadi peristiwa menyeramkan yang pernah terjadi di negara tersebut. Kasus ini pun kemudian dinamai The Vallecas Case. Kejadian ini dinamakan The Vallecas Case karena terjadi di sebuah apartemen K. Louis Marine No. 8, kota Vallecas di Spanyol. Kasus ini hingga didalami oleh polisi dan menjadi kasus paranormal pertama yang didokumentasikan oleh polisi. Kasus ini pun populer di kalangan pemuja okultisme di negara Spanyol. Mau tahu kenapa The Vallecas Case ini bisa begitu menyeramkan? Ingin tahu lebih lanjut? Simak terus video ini ya. Nah kalau bercerita sekilas film Veronica yang mengangkat kisah The Vallecas Case, menceritakan seorang gadis muda bernama Veronica bersama dua temannya, mencoba untuk memanggil arwah ayah Veronica yang sudah meninggal menggunakan papan oija. Ritual berlangsung di ruang bawah tanah sekolahnya yang kebetulan sedang terjadi fenomena gerhana matahari. Saat fenomena gerhana akan berakhir, secara tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan Veronica mendadak pingsan. Hal-hal aneh dan menangkutkan pun mulai terjadi dan meningkat dalam beberapa waktu yang cukup lama. Nah dalam surpe yang pernah dibuat Netflix, film Veronica merupakan film terseram yang pernah dibuat. Dan hanya beberapa orang saja yang bisa menonton film ini dari awal sampai habis, sisanya pada cabut. Kali ini tidak akan membahas secara detail tentang film Veronica, melainkan tentang kisah nyata yang sangat kelam, di mana kisah ini berakhir tragis dan tidak bisa dijelaskan sampai saat ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi yang akhirnya, menginspirasi dibuatnya film Veronica tadi. Dan berikut kisah nyata Estefania Gutierrez Lazaro. Bernama lengkap Maria Estefania Gutierrez Lazaro, seorang gadis remaja berusia 18 tahun yang tinggal bersama keluarganya di kawasan Valecas, sebuah kota media Spanyol, tepatnya di sebelah selatan kota Madrid. Estefania merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, dan keluarganya merupakan keluarga yang biasa saja. Kehidupan mereka berjalan normal seperti sebuah keluarga pada umumnya. Namun ada kebiasaan Estefania yang sebelumnya tidak diketahui oleh keluarganya. Gadis itu ternyata mempunyai hobi membaca buku-buku berbau okutisme, spiritualisme, dan pengajaran aneh yang kemudian membawa bencana untuk keluarga ini. Nah, pada awal tahun 90, keluarga Estefania melihat perilaku anaknya yang berubah total, yang tadinya normal menjadi seorang gadis yang suka berhalusinasi dan sering mengalami kejang-kejang. Estefania memberitahu keluarganya kalau dia sering melihat bayangan hitam, suka marah tanpa sebab, menggeram, dan mendesis kepada adiknya. Karena kondisinya yang memburuk, akhirnya keluarga Estefania membawanya ke beberapa dokter untuk mengecek kondisinya. Namun tidak ada info apapun yang bisa dijelaskan ke keluarga Estefania, yang akhirnya dibawa ke rumah sakit di Madrid untuk evaluasi lebih lanjut. Dalam proses pemeriksaan, dokter rumah sakit tidak menemukan keanehan apapun baik secara fisik maupun mental di tubuh Estefania. Tidak ada diagnosis yang dapat diberikan ke keluarganya. Namun berbarengan dengan itu, ternyata kesehatan Estefania terus memburuk. Kejang serta halusinasinya semakin kuat. Dan setelah tiga minggu berjuang, pada Juli 1991, pekerja rumah sakit menemukan Estefania tak bernyawa di tempat tidurnya. Dia tidak memiliki luka yang jelas atau indikasi lain tentang bagaimana dia meninggal. Dia hanya berhenti bernapas. Nah, laporan otopsi resmi menyatakan dia meninggal karena serangan jantung. Lalu apa penyebab sebenarnya dari kejadian semua ini? Tunggu dulu, cerita masih berlanjut guys. Ya, kejadian itu membuat keluarga Estefania terpukul dan membuat pesikis mereka terganggu. Mereka tidak percaya atas apa yang terjadi kepada Estefania karena kejadian itu terangat sangat cepat dan sangat misterius. Akhirnya, keluarga Estefania mencari penyebab kematian anaknya. Dan diketahui, Estefania suka membaca buku-buku olkutisme dan spiritualisme. Kemudian, pejabat sekolah memberitahu orang tuanya bahwa Estefania dan beberapa temannya pernah bermain pemanggilan arwah dengan papan Oija buatan sendiri di sebuah lapangan di belakang sekolahnya. Menurut gadis-gadis yang ikut bersama Estefania bermain papan Oija bersamanya mengatakan ide untuk menggunakan papan itu datang dari Estefania karena ingin membantu temannya untuk memanggil arwah pacarnya yang sudah meninggal karena kecelakaan motor. Gadis-gadis itu menjelaskan proses bagaimana mereka bermain papan Oija mulai dari menggunakan gelas kaca kecil bening yang dibalik sebagai penunjuk serta masing-masing meletakkan jari mereka di tepi gelas kaca. Teman Estefania juga menjelaskan ada satu momen kaca itu terbang melintasi papan dengan sendirinya dan pecah berkeping-keping. Lalu ada seorang biarawati menangkap gadis-gadis yang melakukan ritual itu dan menegur mereka. Kemudian mengambil papan itu mematahkannya menjadi dua bagian. Meskipun gadis-gadis itu merasa tidak ada kontak dengan pacar yang telah meninggal tapi mereka mengklaim bahwa mereka melihat kepulan asap hitam tebal muncul secara misterius. Tidak diketahui dari mana sumber asap tadi. Asap itu melayang sekilas di atas papan lalu mengarah ke Estefania dan dia menghirup asap itu melalui mulut dan hidungnya. Ya berarti jelas roh jahat telah merasuki tubuhnya mengambil alih jiwa Estefania dan dia berjuang mati-matian melawan roh jahat itu sampai akhirnya meninggal dunia. Next. Lalu apa ada hal-hal aneh setelah kematian Estefania? Ya kematian Estefania bukan hanya membawa duka bagi keluarganya tetapi juga hal-hal aneh. Awalnya mereka mendengar suara yang berbisik memanggil mama yang berasal dari kamar mandi Estefania. Dan setiap kamar Estefania dirapikan kamar itu akan kembali berantakan. Hal-hal aneh lainnya ketika mereka mendengar goresan di sepanjang dinding suara tawa terbahak-bahak dari langit-langit lalu kadangkala suara benturan keras di dinding bergemar di sekitar rumah. Lampu dan peralatan akan menyala dan mati serta pintu terbuka dengan sendirinya. Kejadian yang paling misterius di rumahnya yaitu pada suatu hari suara pintu seperti didobrak membuat foto Estefania jatuh dari rak ke lantai. Ketika ibunya ingin mengambil foto itu secara tiba-tiba foto itu terbakar persis di wajah Estefania namun tidak sama sekali merusak bingkainya. Pada bulan November tahun 1992 keluarga Estefania mendapatkan serangan-serangan dari makhluk takasat mata secara terus-menerus. Karena merasa tidak kuat akan peristiwa-peristiwa tersebut akhirnya mereka berinisiatif menelpon polisi pada pukul 2 pagi. Ketika itu datang inspektur polisi dan beberapa petugas lainnya. Nah, dalam suatu dokumen polisi menjelaskan pengalaman mereka dalam laporan resmi polisi. Dan berikut isi laporan resmi terkait The Valley Cascades dan kejadian aneh yang menimpa mereka. Kami duduk bersama keluarga. Anda bisa mendengar dan melihat bagaimana pintu lemari yang tertutup sempurna akan terbuka dan tertutup. Kami memeriksa pintunya. Itu sempurna. Itu bergerak dengan cara yang tidak alami. Beberapa saat kemudian, kami melihat taplak meja di atasnya ada telepon kecil, ada noda berwarna coklat yang diidentifikasi oleh inspektur itu seperti air liur. Ketika kami memeriksa kamar tidur di rumah itu, kami melihat sebuah salib kayu terbalik dan logam kristus di atasnya robek. Salah satu putri kemudian meletakkan salib di belakang pintu pada sebuah poster. Kemudian, pada saat yang sama, muncul tiga tanda goresan kuku di poster itu. Ya, kurang lebih seperti itulah isi laporan resmi dari kepolisian. Gimana? Ngeri kan, guys? Setelah semua peristiwa yang menimpa keluarga tersebut, akhirnya keluarga Lazaro memutuskan menjual apartemen mereka dan pindah dari tempat itu ke lokasi yang dirahsiakan di sebuah wilayah kota Madrid. Sampai saat ini, tidak ada satupun kesimpulan logis atas apa yang terjadi kepada Estefania dan keluarganya. Namun yang pasti, kejadian ini benar-benar pernah terjadi. Dan hingga kini, The Valley Cascades merupakan satu-satunya peristiwa supranatural yang didokumentasikan dan diarsipkan secara resmi oleh pihak kepolisian Spanyol. Yang itulah kisah seram dan nyata yang dialami Estefania Gutierrez Lazaro yang sampai kisah ini jadi inspirasi dari film horror yang berjudul Veronica. Gimana pendapat dari kalian? Coba komen di bawah ya. Dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, share ke media sosial kalian dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini. Oke universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.